Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemisah Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Raden Rota Palembang Tepatnya pada hari ini 12 Agustus 2021 Di mana pimpinan UIN Bengkulu tengah mengunjungi Fakultas Da'wah dan Komunikasi Berikut lipatannya Pimpinan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu melakukan kunjungan ke Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Raden Rota Palembang pada Kamis 12 Agustus 2021 Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka silaturahmi antara UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu Kepada LP2M dan Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Raden Rota Palembang Kunjungan pimpinan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu disambut baik oleh Fakultas Da'wah dan Komunikasi Menurut Rini Fitria SAG MSI selaku tamu kunjungan dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu Tujuan dari kunjungan tersebut ialah mempelajari data tentang proses dakwah yang dilaksanakan oleh Fakultas Da'wah dan Komunikasi Oke terima kasih jadi kita ke Fakultas Da'wah dan Komunikasi ini dalam rangka penelitian dosen dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu Jadi kita laksanakan di Fakultas Da'wah dan Komunikasi dan LPPM Jadi dua tempat mencari data-data tentang proses dakwah multikultural Yang dilaksanakan oleh Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Raden Rota Harapannya setidaknya kita mendapatkan gambaran ya bahwa di UIN Raden Rota ini khususnya di dakwah dan Komunikasi Komunikasi dakwah yang dilakukan memang sudah terintegrasi antara dosen, mahasiswa dan aluminya Kemudian kolaborasi antara dosen dan mahasiswanya berjalan dengan baik yang saya lihat disini Pertanyaan terakhir ya Bu ya, pesan-kesan menurut Ibu setelah menunjukkan Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Raden Rota Kesannya disini, Fakultasnya maju ya, maju, mahasiswanya berkembang dengan baik Kemudian alumni-alumninya bisa menunjang skill-skill ya, ke depannya untuk Fakultas Da'wah dan Komunikasi disini Kemudian kita sempat ngobrol juga dengan Kaprodinya Mungkin kita bisa nanti berkolaborasi dalam bidang pendidikan Kemudian penulisan artikel di jurnal ilmiah juga Terima kasih Dr. Ahmad Sharifuddin MA selaku dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Menyambut baik dan turut bahagia atas kedatangan UIN Padmawati Soekarno Bengkulu Kunjungan tersebut merupakan yang pertama bagi Fakultas Da'wah dan Komunikasi Baik, terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita mendapat kunjungan dari UIN Bungkulu ya Yang baru saja bermetamorfosis dari IIN menjadi UIN Dan dalam hal ini yang datang adalah dari Fakultas Da'wah dan Komunikasi Melalui Kepala Jurusan dan Kepala Prodin Tentu kami sangat senang menerima kunjungan ini Dan harapannya tentu kunjungan ini bukan kunjungan yang terakhir Tapi ini merupakan awal Dan ini memang sebagaimana kita ketahui ini baru kunjungan pertama dari UIN Bungkulu Dan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Untuk menjalin ya, menjalin komunikasi, menjalin kerjasama Dengan Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN dari Patah, Palembang Nah harapan kita ke depan Kunjungan ini juga ada kunjungan balasan Kami bisa sama-sama berkunjung ke sana Tentu dalam rangka implementasi dari kerjasama yang sudah kita lakukan Misalnya melalui menjadi tim reviewer jurnalnya Atau menjadi visiting lecturer ya Sebagai dosen kunjungan, dosen tamu Dan kita juga berharap dari UIN Bungkulu juga Nanti kiranya dapat menjadi dosen tamu juga di Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN dari Patah, Palembang Itu harapannya Demikian berita yang dapat kami sampaikan Saya Nunesha Fitri dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!